Intro Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang tetap sehat Naku, hari ini kita belajar tentang Corak Kehidupan Manusia Praaksara bagian kedua Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagian pertama Hari ini kita belajar tentang corak kehidupan yang bagian kedua Walaupun dalam kondisi yang seperti ini Kita tidak bisa bertatap muka Tapi anak-anak ibu harus tetap semangat dalam belajar Nah, ayo semua harus bikin semangatnya dulu Semangat, fraternitas, dina Langsung saja kita ke video pembelajaran kita Nah, corak kehidupan masyarakat praaksara bagian kedua Nah, kalau bagian pertama tadi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya Ini bagian kedua Lebih ke perkembangan teknologi Nah, adapun aku tujuan pembelajaran kita Dengan penuh semangat dan energi Siswa mampu menganalisis pola kehidupan manusia praaksara dengan benar Yang pertama, kalau yang pertama waktu itu kita sudah bahas di minggu lalu Yang ketiganya ini adalah mengenal api Dari anak-anak ibu semuanya Ada yang mengenal api? Tentu kita semua sudah mengenal api Secara kita memasak Untuk menghangatkan tubuh Perlu penerangan kita menggunakan api Nah, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting Dan api kira-kira terjadi pada 400 ribu tahun yang lalu Pada manusia Homo erectus Nah, jadi pelopor dari penemuan api ini adalah jenis manusia purba Homo erectus Api digunakan untuk menghangatkan tubuh Memasak makanan Dan sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang permukiman masyarakat Sampai sekarang pun kita masih menggunakan api Untuk menghalau binatang buas Nah, api juga digunakan untuk pembakaran lahan dengan metode slush and burn Untuk bercocok tanam Nah, dari slush and burn ini artinya adalah tebang dan bakar Setelah ditebang kemudian dibakar Untuk apa? Untuk membuka lahan Supaya apa bu membuka lahan? Untuk bercocok tanam Nah, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar Dengan benda padat yang lainnya Sisa api yang tertua ditemukan di daerah Cheosowanja, Tanzania Sekitar tahun 1,4 juta tahun yang lalu Dan berupa tanah liat kemerahan dan sisa tulang binatang Nah, juga ditemukan di China Sisa api yang berusia sekitar 1 juta tahun yang lalu Namun, belum diketahui secara pasti apakah itu api alam atau api buatan manusia Nah, api buatan alam itu seperti apa ibu? Nah, aku api buatan alam itu contohnya adalah lahar gunung api atau letusan gunung api dan percikan dari kilat atau petir Nah, itu adalah api buatan dari alam Sedangkan kalau buatan manusia dia itu tadi yang digosokkan atau dibenturkan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya Nah, oke selanjutnya Kita masuk ke sebuah revolusi Sebuah revolusi ini masuk ke zaman batu baru Atau batu muda Atau kita bisa sebut dengan meolitikum Nah, pada zaman neolitikum ini sudah terjadi revolusi kebudayaan Dan perubahan pola hidup manusia Yang awalnya adalah food gathering Mengumpulkan makanan dan bergantung pada alam Apa yang disediakan alam itu yang dimakan Menjadi food producing Artinya, masyarakat purba pada saat itu Sudah mulai bercocok tanam Dan sudah mulai memasak Kenapa? Karena mereka sudah mengenal api Jadi, food gathering yang mengumpulkan makanan Berubah menjadi food producing yang memproduksi makanan Oke, paham sampai situ? Selanjutnya Nah, pendukung dari kebudayaan zaman batu Yang dimulai dengan bercocok tanam dan beternak Adalah Homo sapiens Ya, seperti yang ada di layar kalian Homo sapiens adalah pelopor yang Pertama kali dalam bercocok tanam dan beternak Bu, apa saja yang ditanam Yang ditanam adalah dalam bentuk yang masih sederhana Seperti umbi-umbian Lalu, apa saja yang dipelihara Seperti anjing Babi Dan binatang lewan ternak lainnya Seperti sapi juga Seperti domba Nah, kemudian kebudayaan Neolitikum ini Zaman batu muda ini dibagi menjadi dua Yaitu Kebudayaan Kapak Persegi Dan kebudayaan Kapak Lonjong Nah, yang pertama Kebudayaan Kapak Persegi Penyebutan Kapak Persegi oleh Von Hengeldern Itu tersebar di Indonesia bagian barat Di Kepulauan Sumatera, Jawa, dan Bali Nah, bisa dilihat dari gambarnya Itu adalah bentuk dari kebudayaan Kapak Persegi Berbentuk Persegi Panjang dan ada yang Trapezium Perlu diketahui bahwa Bentuk Persegi dan Trapezium itu tidak jauh berbeda Nah, ukurannya juga berbeda-beda Yang kecil disebut Tarah atau Tatah Dan yang besar disebut Beliung Yang kedua adalah kebudayaan Kapak Lonjong Nah, kebudayaan Kapak Lonjong ini pada ujungnya yang lansip ditempatkan tengkai Dan pada bagian ujungnya yang lain diasah sehingga tajam Kapak yang berukuran besar dinamakan Walzenbel Dan yang kecil dinamakan Kleinbel Nah, selain Kapak Lonjong Dari kebudayaan Neolitikum juga menghasilkan gerabah dan perhiasan Nah, kita bisa lihat bentuk gerabahnya dan perhiasannya Lalu, perhiasan semacam apa yang digambar ini Tidak sama seperti kita Tentu naku Karena ini masih masuk zaman batu Nah, jadi perhiasan pun masih terbuat dari batu Tidak seperti kita sekarang ini sudah dari emas Perak, suasa, berlian Sudah sangat berbeda Oke Setelah berakhirnya zaman batu Maka dimulailah zaman logam Dalam mengakhiri zaman batu Maka dimulailah zaman logam Jika di Eropa zaman logam dibagi menjadi tiga Di Indonesia hanya dua Di Eropa dan secara umum ada tiga yaitu Zaman tembaga, perunggu, dan besi Sedangkan di Indonesia hanya dua Yaitu perunggu dan besi Lalu menjadi pertanyaan Kenapa di Indonesia hanya terjadi dua zaman logam Sedangkan di Eropa terjadi tiga Karena di Indonesia yang berhasil ditemukan oleh para ahli Hanya dua Yaitu perunggu dan besi Nah, jadi tembaga belum ada ditemukan artefaknya di daerah Indonesia Itulah alasannya mengapa di Indonesia hanya terjadi dua zaman Nah, zaman perunggu pada fase ini sangat penting dalam sejarah Contoh barangnya adalah Nekara Itu dia Nah, yang selanjutnya adalah konsep ruang pada hunian Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian pada saat itu Dilihat dari pola mata pencarian yang sudah berburu dan bertani Memungkinkan adanya pola hunian yang menetap Bentuk pola hunian dengan menggunakan penada angin Yang menghasilkan pola menetap pada manusia masa itu Penada angin merupakan suatu konsep tata ruang yang membuat batas-batas ruang Jadi begini Kalau pada manusia purba dulu Pola huniannya itu mereka tinggal di tepian sungai atau tepi pantai Dan tinggal di dalam gua Kalau mereka tinggal di dalam gua artinya sudah mereka tidak lagi nomaden atau sudah menetap Kenapa menetap? Karena mereka sudah bisa bercocok tanam Artinya mereka tinggal menetap ada yang mereka urus Apa yang mereka urus? Ya, hasil dari cocok tanamnya Ladang mereka yang mereka urus sehingga mereka harus tinggal menetap Lalu Pola hunian mereka itu ada yang namanya penada angin Yang merupakan batas-batas ruang Tapi Kalau ke sekarang kita ini batas ruangnya Contoh batas ruang tamu dengan dapur dipisahkan oleh satu tembok Itulah yang namanya pembatas ruang Kalau di zaman manusia purba Pembatas ruang yang dimaksud adalah Aliran sungai Aliran sungai yang mengalir itu dia yang namanya Pembatas Mereka pembatasnya masih dengan alam Apa yang disediakan alam Contohnya sungai itu tadi Itulah yang menjadi pembatas dari pola hunian manusia purba Oke Terima kasih sekian Pembelajaran kita hari ini Tentang Perkembangan teknologi dari corak kehidupan manusia purba Nah Demikianlah pembelajaran kita hari ini Tentang corak kehidupan manusia masa praaksara Bagian kedua Nah, aku Dalam corak kehidupan Tentu ada perubahan Dari yang seharusnya sederhana Menjadi lebih modern Begitupun kita sebagai seorang siswa Kalian sebagai seorang siswa harus mengalami perubahan Jika pada pertemuan lalu Kalian bermalas-malasan dalam belajar Maka pertemuan hari ini Minggu depan dan selanjutnya Sebagai siswa kalian harus memiliki perubahan Perubahan semangat belajar Sudahkah kalian menjadi seorang siswa yang semangat dalam belajar? Mari kita tarik ke diri kita masing-masing Jangan lupa Lengkapi catatan dan dikerjakan tugasnya anakku Tetap semangat dan salam SFD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!